Sebuah gapura besar berdiri di pintu masuk kampung konveksi Bulak Timur Cipayung Depok, Jawa Barat. Di kanan-kiri jalan berjejer tokoh-tokoh yang menjual berbagai keperluan pakaian. Deretan tokoh-tokoh ini berdiri di sepanjang jalan hingga masuk lebih ke dalam kampung konveksi Bulak Timur. Di kampung ini mayoritas warganya bekerja sebagai pengusaha konveksi. Menurut penuturan Ketua RT5 RW10 Kampung Bulak Timur Cipayung Depok, Sumarno, gelat usaha konveksi sudah dimulai sejak tahun 1990. Awalnya hanya 1-2 warga saja yang memulai usaha konveksi, namun lama-kelamaan banyak warga kampung Bulak Timur yang menjadi pengusaha konveksi. Sumarno menyebut saat ini ada 97 tokoh konveksi di kampung Bulak Timur. Yang awalnya masih pakai kolor ban hitam, awalnya itu konveksi yang disebutnya dulu tanah unyil. Nah saya irin perkembangan zaman terus makin meningkat konveksi bahan. Yang awalnya beli kiluan, si kilo dari 700 sampai dengan 1.500. Saya sempat pelaku, cuma ya terus peningkatan-peningkatan. Nah mulai melonjaknya itu, perkembangan zamannya makin meningkat mungkin ya. Kemudian bergantilah ke celana lejing. Salah satu perintis pelaku usaha konveksi di kampung Bulak Timur adalah Toko Klarisi, milik keluarga Betong Junaidi, warga Betawi asli kampung Bulak Timur. Geliat usaha konveksi di kampung Bulak Timur baru dimulai tahun 1990, tapi keluarga Betong Junaidi sudah memulainya sejak tahun 1986. Kini roda usaha konveksi keluarga Betong Junaidi diteruskan oleh anaknya Uci Sanusi. Bisnis konveksi keluarga Betong Junaidi sudah kenyang dengan asam garam kehidupan, mulai dari krisis moneter hingga pandemi COVID-19. Generasi kedua Uci Sanusi mengatakan salah satu kunci bertahan di bisnis konveksi adalah mampu beradaptasi dengan perubahan. Uci menjelaskan, pada tahun 1990-an produk konveksi unggulan mereka adalah pakaian dalam wanita. Namun mulai 2011, produk unggulan konveksi mereka beralih ke legging untuk anak hingga dewasa. Kalau konveksi ini sebenarnya sudah masuk generasi kedua ya, sebelum saya itu orang tua gitu. Jadi mungkin kalau saya bilang generasi pertama itu orang tua, itu masih ini dah, peralatan masih manual ya. Jadi dari alat-alat konveksi juga masih pakai mesin gunting, jahit juga masih di penjut. Kalau saya masuk generasi kedua ya, udah agak modern lah, istilahnya mesinnya udah mesin listrik semua gitu. Ya alhamdulillah sampai saat ini bertahan gitu. Harga produk konveksi di Kampung Bulak Timur terkenal paling miring karena diproduksi sendiri. Banyak para pedagang yang mengambil barang dari Kampung Bulak Timur untuk dijual kembali. Udah langganan juga hampir tiap minggu, karena disini juga harganya murah-murah, terus bisa dijual lagi buat dijual lagi. Teman suka ada yang mesenkan, mau dong celana-celana, jadi saya belanjain buat dijual lagi juga bisa. Ketua RT5 RW10 Kampung Bulak Timur Cipayung, Jawa Barat, Sumarno mengatakan, rata-rata omzet per hari dari 97 toko kampung konveksi mencapai 400 juta rupiah. Kisaran harga konveksi di Kampung Bulak Timur bervariasi, tergantung jenis dan ukuran, namun dibawah harga pasaran. Sebagai contoh, untuk legging dijual mulai dari termurah 8.000 rupiah sampai termahal 15.000 rupiah persatuan. Semakin banyak barang yang dibeli, maka harga yang diberikan akan semakin murah. Nah, kaos ini adalah salah satu produk sentra konveksi Bulak Timur Cipayung, Depok, Jawa Barat. Anda bisa lihat, kaos ini tidak kalah bagus kan dengan produk-produk impor. Nah, sebagai anak negeri, sudah saatnya kita dukung produk dalam negeri, agar bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tim Liputan, Sian Indonesia, Depok, Jawa Barat. Sian Indonesia, Depok, Jawa Barat.